Hai, Assalamualaikum guys, Mega Project Pendopo episode ke-93 Nah, di episode sebelumnya kita sudah berdiskusi bareng Mas Dwi Mengenai toren air akan didesain seperti apa nih Dan di episode kali ini, gue akan berdiskusi lagi-lagi-lagi dengan Mas Dwi Mengenai desain interior di bawah pendopo tersebut Lebih dalam lagi, lebih banyak alternatif lagi Cus, ini dia Nah, ini pohon jamlang, baru ditanam beberapa seminggu yang lalu Mudah-mudahan jadi Nah, kalau ini tuh kandang keboh, nanti insya Allah akan ada keboh bule Kita masuk ke dalam nih Ini biasanya udah lebih rapi, tapi ini lagi-lagi dikosongin gudang sana Ini mau di... Ini nih, nah ini tuh lorong, ini ruang dokter Aduh, maaf ya Di lorong itu rencananya, mau pakai kayak obor gitu Oh iya Biar kayak lorongnya tuh kayak obor tapi ya lampu Iya, kayak... Rencananya Iya, boleh ini Nah, kalau ini kan buat penerbangan Nah, ini rencananya sih mau di cover perlu atau tidak ya? Exposed atau ini Iya, di exposed atau di cover Kayaknya sih enggak... enggak perlu bule Tapi aksesoris itu Nanti aksesoris Kayak aksesoris-aksesoris Maksudnya, ini kan... ini nanti di finishing lagi enggak capnya? Bisa, iya bisa enggak? Nah, rencana sebelumnya adalah... eh awalnya aku mau gini aja Paling pakai lampu-lampu, jadi industrial gitu Tapi terus kepikiran juga, karena ini kan tingginya beda-beda Iya Terus ini titiknya tengahnya juga beda Nah, rencananya mau pakai ada titik tengah Di... kayak dibikin balok Boleh itu Itu untuk... eh... apa... meratakan... meratakan elevasi Seperti drum selling, kamuflase Itu berupa... misalkan mau natural atau kontaknya ya Mau natural atau misalkan pakai wire mesh gitu ya Wire mesh itu bisa Tadinya mau pakai skin stone yang... apa... yang itu... di tengah Jadi blok gitu Jadi kayak ada balok di tengah Balok Kayu... kayu rastis gitu Di... acak itu juga bagus Tapi di tengah? Di tengah, ini Nah, kiri-kanannya? Mau... misalkan gini nih Kayunya modelnya di... Kalau yang ini sih enakan begini Arahnya ke sini, tapi random Ngacak gini Gimana ya? Ini kayu nih Ini kayu nih Kayak gini nih Bukan begini nih arahnya Arahnya begini nih Tapi di tengah-tengah? Tapi ngacak... ngacak gini ya Di tengah gini, bentuknya nggak lurus ini Oh... Ininya ngacak kayak gini Ini kayak jari gini Ngacak gini Ada jarak-jarak Itu bisa... Kamuflase ini Soalnya... Kalau batu Kalau batu kesannya berat pak Kesannya berat Dan... Di cerita itu nggak ada Batu di atas digantung Jadi ini... Kiri-kanannya dibiarin aja? Kosongin aja Gini aja? Iya, kayak gini Kalau mau expose kayak gini Tapi ini di finishing nanti Mungkin pakai finishing hitam Ini hitam? Ini udah hitam? Ya udah bagus Sebenernya hitam udah Hitam, kasih kayu udah Hitam sama kayu Itu kan matching tuh Tapi kalau sama batu Taruh di atas nggak match Oke Bisa juga itu contour Masangnya Ini nggak rapi Ini contouring nih Naik turun dikit Lebih... Estetik saya kira Oke Maksudnya kan ke sini nih A Ke ini Iya bener Random Nyambung Setuju Setuju Kesannya juga orang ini kan? Iya Kalau kayu beda Iya Nyambung juga nih Dengan kayu Si kandang kebo ini ya? Iya Jadi kayunya nanti Mungkin bisa cari yang rastik Rastik ya? Iya yang rastik Itu bisa nyambung Kayu bantalan kereta gitu? Iya kayak gitu Kayu bantalan kereta Nah posisi lampunya titik-titiknya? Titik-titiknya nanti bisa di... Mau... Nyimpar aja gitu? Iya mau kiri-kanan Atau di tengah Kalau saya kira di sini Tengah juga tukun Kalau di sini... Tapi posisiin Tengah ngejejar nggak kan? Di random aja Random ya? Di batu Tinggal sini nih A Endingnya ini Ini kasih balok yang gede Ini nih biar enak-enak aja sih Iya nggak kenemu begini ya Iya Ini kan nanti di cover kan? Nah ini cover batu nih Batu ya? Ini juga nih? Iya Batu Nah terus di sini pake balok? Iya pake balok Kalau misalkan ada Endingnya Mau dibikin di sini atau di sini Gate-nya ini Pake? Iya Pak Haji Kalau gate misalkan mau sambungin pake kayu Unsur kayu Misalnya nggak dapet yang gede gini Bisa papan di bikin kotak Tapi rastik nanti Terus? Itu bisa di sini Ini lurus ini Kesini Nyambungin ini Sebagai gate ya Atau Ini sama ini Seperti pintu Oke kosong Ini nggak enak nih Ketemu sini sama sini sama batu Endingnya Endingnya itu nggak enak Ini di cover Mau di cover kayu nih Ini harus ada unsur kayu nih Sini di cover gini Nanti di sini Padahal ini batu semua Iya Ini batu Tapi endingnya ini di cover kayak kayu Cover papan Oke Biar ini nyambung sama ini Terus ini nyambung ke sini gitu Itu akan enak nanti ketemu Oke jadi di sini ada kayu Papan ditutup Terus sampai? Terus? Sampai di sini nih Sampai di sini? Di sini ya Terus? Terus nanti Ini ke sini Semacam Gate Gini nih Tapi dari kayu Oke Posisinya mau di lurus yang ini Lurus yang ini Berarti kan di sini Atau Ini ditempel di sini Di sini? Ini Gitu Lurusan ini tapi di sini ya? Ya ini ke sini nih Oh Kalau misalnya gate nya ke sana mas Ke gerian ya? Ke gerian nggak nyambung Dari sini nggak itu Ini saya mau Close-in yang ini nih Ini nggak enak nih ketemuannya Iya nggak? Yang atap ini Yang atap ini ke sini Ini batu Nah ini batunya sampai di mana Kan misalkan Ini pasti kan akan ke sini Biar lebih jelasnya Mas Dwi akan membuat sketsanya guys Di sini juga nanti ada juga kan? Iya Yang di sini nih tetap Kalau mau disambungi Ini kan ada kayak gini nih Unsur ini masuk ke sini nih Oh ini tuh nyambung ke kandangnya? Nyambung ke kandang ini Ini nyambung ke kandang Jadi tingginya itu Soalnya ada ini nih nggak enak nih A Oke 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 Iya kan? Tapi si gentengnya masih tetap? Tetap nggak merubah apa-apa Nyambungnya di sini nih Oh di depannya? Kalau di belakang juga bisa kan ya? Kalau di belakang itu kayak gini Iya bener Iya bener Enak kan? Iya bener Enak kayaknya ada get Ada sesuatu di sini Iya bener-bener Nyambung Iya 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 Kayak yang depan bagus tapi kayaknya Aku lebih ke belakang Karena kok di depan Bingung si gentengnya Eh kita main ke sebelah lagi ya sini deh Sini deh Sini 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 Beneran Iya Wajib mau kemana? Wajib makan dulu Di sana aja deh Nggak keburu nih jam 2 ya Yaudah-yaudah Atau bawa makanannya? Nyetir ya? Nyetir Nyetir sambil makan Yaudah Yaudah lanjutin ya Tapi nanti kalau di sana cepat Sini lagi Saya kembali Ini saya balik Iya 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 Oke Pak Aduh Masya Allah Sampai jam berapa? Sampai... Soalnya ada di sini Oke ya Pak Ya Pak Ini ruang parkir ke sini Ini ada... Itu kecil Di situ juga kembalin nanti Ada tempat wudhu juga Karena Di bawah parkir ini tuh Selain buat parkir Kalau misal ada acara Terus di atas tamu kurang Bisa di sini juga aku bisa gelar Karpet dan lainnya juga bisa Iya Iya Rencananya Batu lagi jangan ya? Jangan Jadi di sini suasana tuh Tempat parkir ya Tapi ketika ada acara Mereka tidak berasa lagi duduk Di tempat parkir gitu lah Oh iya Masih bingung suasananya Ini ada tempat duduk nggak? Apa? Tempat duduk posisi Tempat khusus maksudnya? Duduk? Enggak Enggak ada ya? Berarti cuma... Apa? Mobil masuk? Mobil masuk Cuma biar enak ya Itu ada air Ada air turun Sebenarnya bagus ya Nah ini di bawah itu Pakai sistem Pak Haji ya apa? Ada gravel gitu Jadi... Oh under gravel Yang di sini ya? Ya semuanya Satu ini tuh Jadi tempat parkirnya Tidak pakai cor dan lain-lain Enggak apa-apa Emang ada gravel aja udah alami aja Iya Enggak apa-apa sih itu Lampunya apa? Cukup neon-neon aja Karena memang fungsinya untuk parkir ya Kalau lampu sih gampang Bisa... Bisa ada dua mode ya Mau mode acara Atau mode... Apa parkir Yang ini tinggal nyalain Tinggal suite-nya Yang lampu yang panjang matiin Tinggal lampu yang spot misal gitu Suasanya udah beda Suasanya udah beda Tapi ini kalau udah jadi Jadinya kayak duduk di taman ya? Iya kayak di taman Nah itu yang saya pikirkan Biar serasa di taman Karena kan ada ini Ada... Air turun Air turun ini Ini nanti cat hitam ya Cat hitam Hitam aja Cat hitam nih Cat hitam Kalau mau di expose ya Cat hitam Mainin kayak yang tadi Itu juga udah bagus Enggak... Enggak perlu kita repot-repot Untuk ini Yang di sana tadi Itu sambungin di sini Itu tadi Yang ini kasih sambung sini Sat Yang... yang tadi Drop selling Ya... Yang kayu Ya itu masuk ke sini Sat Biar nyambung ke sini juga Oke Nah di sini Biarin gini Kasih action-action Nanti kalau ada vintage Ada... Apa... Lampu-lampu yang kayak Di atas itu Itu bisa saja Gak apa-apa Gak apa-apa Ya itu kan Ini Cuma jangan melebihi ini Oh iya 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 Yang di cat hitam tapi itu Yang mana? Yang ini Ini cat hitam aja Yang kayak itunya Yang kayak Tiang itu kan di cat Ini juga Semuanya di hitam Ini juga Si atasnya juga Atasnya juga Semua hitam Wow Pepeknya apa? Nah Jadi gini Kalau hitam Nanti Punya misalnya Koleksi lampu-lampu Yang rustic Lampu yang ini Vintage ya Itu dia ke expose Sama itu Nah Yang di sini Ini kan sebagai Background ya Sebagai background Kalau ada caranya Backgroundnya ini Kita sudah punya Pohon Nah yang di sini ini Itu dikasih di sini Baru yang di sini Yang drop selling tadi Yang kayak gini Nah Masangnya begini Ini jenis kayunya tadi Kayu-kayu Bantalan Kayu bantalan Yang pasti kita pakai Kayu yang Bekas lah Ya yang rasik-rasik itu kan Biar gak saya nebang lagi Ya betul Itu penting Itu penting guys Daur ulang Kayu-kayu yang sudah ada Jangan dikit-dikit perlu Kayu tebang Jangan Lagian Bagusannya kayu Rasik yang bekas kok Sejujurnya lebih kuat Lebih kuat Lebih ada Unsur apa sih Waktu sejarah di dalamnya Sejarah Nah jadi gini Ini Apanya itu Dipasang kan Enggak 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 sejajar Enggak sejajar Enggak sejajar Enggak sejajar Enggak sejajar Enggak sejajar Ada yang bolong Ada yang ini Yang ini nanti Yang bolong-bolong disini Lampu Kuat kecil aja Lampu kebawah Kayak gitu efeknya Ini udah disini aja Disini gak usah Eh satu doang Hanya pas bagian disini aja Disini gak usah Hanya disini aja Ini tok Iya ini aja Satu Ini item aja Item aja udah Ini item semua kan Ya Bawahnya dikasih ini Jadi hanya si balok ini saja Ya segini sampai segininya Satu bidang ini Ini Iya Karena ini bisa jadi gate Apa stage Iya Bisa jadi stage nantinya Ya semacam stage terus atasnya ada Iya Ada ininya gitu Nah si lampu-lampu itu tuh Cuma disini atau semeluruh Kalau lampu bisa Ini bisa jadi koleksi Semuanya Sebar Koleksi-koleksi Kalau disamping sini ya Pasang ada yang lampu dinding Atau apa Ini ruang koleksi itulah Oke Yang dibuatin Oke 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 Ini tuh biar menyatukan Pohon-pohon di belakangnya Pohon di belakang Nah gini Digantung Digantung papanya Ya Di area ini Di area ini Kalau ini kan tadi ditempel Yang ini udah biarin aja Ini hitam Ini hitam hanya Kita main kart yang Yang itu Yang Papanya itu ini Papanya ini Kalau Kita gambar lagi Perpetifnya Nah Memblokin ini Papanya Ada di bawah sini Iya Iya kan Lurusnya ini Tapi nanti digantung Karena nyambungan dari sana Dari sana Tak 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 Disini juga Setinggi ini Setinggi ini Ya Naik dikit Ya Tapi si ini memang Gak diapapain Tetep hitam semuanya Oke Cuma papan-papan itu Gelondong-gelondongan kayu itu Digantung 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 Sejajar 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 Atau atasan dikit Tapi jangan lebih bawah Jangan lebih bawah Katakan lagi ya Nah di bagian ini Tapi ini Ada jarak Dikit lah Masa takut saya salah Kayu itu gini atau gini sih Begini Ke sini Oh itu kan salah gue Berarti Yang sana arahnya ke sini Ini kan ketemu di sini Ini nyambungnya sama lorong yang sana kan Iya Lorong itu ke sini Iya Kalau yang di sana Gini juga Di sana itu Yang di sana Oh iya 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 Yang di sana kalau saya sambungin Kesini arahnya Iya benar 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 Nanti yang Iya 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 Nah terakhir di gate Iya gate Ini gate Ini gini Ini gini Ini gini Ini gini Udah nyambung itu Bahannya sama Sama Nanti papan Yang saya pakai di Yang sana kan Yang di gate Iya 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 betul-betul Nah ini si hitam Ini hitam juga Ini terserah Ini bagus sudah ini Pak pakai yang warnanya ini Semen ini kan Iya ini Kosmen ini Oke Itu bagusnya di cover Kayu Cover kayu Oh enggak deh Ini ada hitam Hitam gak lopaknya Jadi ini hitam juga Iya Jadi ini hitam aja Biar si jenda juga Ini hitam juga kan Cuma ini nanti ada ini Ada kasih tali air Biar rapin ya Karena ada dua komponen Hitam ini Harusnya ini sama ini Ketemunya ada tali air Yang biasanya kalau di kusen Yang di itu kan pasti ada tali air Ini ada finishing Kalau ini di finishing Biar gak melempar kesini Dan juga ada garis Tekas Tapi hitam aja Hitam aja ini Berarti emang ini Hitam aja semuanya Ini juga hitam juga ya Nah ini kayak ini nih Iya Ini kan di tengah tuh Iya Tapi pakai tali air Koreksi saja dikit Yang tadi itu Yang ini biar ada dua komponen tuh Minta tali air kayak di Legokan gitu kan Legokan Maennya jadi gini konsepnya Di sini Ini konsep simpel ya Simpel Tapi mau dibikin suasana Kayak apa saja tergantung apa Iya 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 Ini mau Jadi modern ya gitu Tinggal seharusnya yang modern Iya bener Mau jadi natural Seharus natural Si lampu-lampu tadi Gantung-gantung Sampai sini juga Jangan kak Di sini aja Di area sini sampai sana Atau yang ini nih Ini aja sampai sini ya Karena ini lebih dalam Ini lebih pendek nih Lebih pendek Gak enak kalau di sini Jangan dah Ini jadi Yang di sini aja Iya 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 khi nukil udah oke, siap guys oke, kayaknya perlu nutrisi, makan dulu deh nanti loh Mas Dri, IG Mas Dri itu apa? ada bali promosinya IG-nya ya? saya gak ada isinya boleh D, D, W, W, I, E, E D, W, I, E jadi kamu mau lihat karya-karyanya dimana? Facebook? nanti saya coba Facebooknya juga? gak pengen ada, punya saya gak pernah upload atau apa terus kalau ada orang tertarik pengen gunain jasa Mas Dri telepon saja nomor teleponnya boleh sebutin gak? berani gak? gak usah ya? mau? nanti saja nanti saja udah gue rasa ada pencerahan dan nanti kita tunggu bagaimana ide tentang Torrent sumpah gue langsung cerah ini ini deh, gimana gue harus gimana wuh wuh diskusi bareng Mas Dwi sudah beres dan sekarang kita akan diskusi lagi bareng Kodani mengenai kayu-kayu yang cocok untuk di langit-langit parkiran Pendopo jadi kemarin tuh diskusi nih disini nih ini tuh ada pertemuan antara si kayu dengan rumah kebawah ini tuh batu dan juga ada besi disini tuh kebayangnya disini tuh dibikin gerbang gerbang dari sini kotak sampai sini nah setelah gerbang ini kemudian disini kemudian disini kita mau mau bantalan kereta kalau masih ada ya mudah-mudahan agak ini bentuknya gini nih tidur 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 nah itu tapi gak rapat dibikin acak aja dan juga ada titik tengah tapi kiri-kanannya tuh beda-beda kayak itulah kayak gerbang itu kan atasnya tuh beda-beda ada naik turun nah ini pun gini jadi gak di zig zag gak sengaja di zig zagin tapi alami alami ini pemasangannya gimana ya? ini pemasangannya nanti kita pikirin dulu oke apa diikat pake besi nanti mesti ada rangka kayu di atas jadi kita sistem skrup jadi kita gak bisa pake ikutan-ikutan kayu satu-satu dengan gitu oke kecuali misalkan udah disiapin besi ya ya besi malang nanti kita tinggal skrup dari bawah misalkan pake besi ciku atau hollow gitu ya udah dikentang lain nanti kita skrup dari bawah semua saatnya pengecetan langit-langit parkiran dan juga area kandang selamat menikmati 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 oke guys sesuai dengan usul mas Dwi dan juga nanti akan disupport oleh om Dhani ini sekarang ini semua sudah diitamin guys udah diitamin basement di atas dan ini lagi proses penghitaman pake kompresor ya dan juga ini juga asal usul suaminya suaminya Pak Koko itu pake apa pake peringkut peringkut toyawen pake peringkut sesuatu yang ini yang deket yang deket ayan nih yang ini ini pake peringkut karena takutnya berharap nah tapi kalo yang lainnya pake cet biasa ya bedanya ini peringkut agak kasar agak kasar karena berbahan dasar aspal juga kalo yang ini tuh pake cet biasa yang penting jadinya hitam sejujurnya sih jadi agak serem ya jadi iya gelap sih lah tapi kalo lampunya full agak gelap tapi ini justru jadi lebih berkelas menurut gue sih nanti ditambah tenang pokoknya disini mau dibikin kalo ada acara tuh bisa kayak pesta taman gak tau ya kayak gimana ya pokoknya jadi berkelas banget dari sini walaupun ini basement tapi nanti kalo jadiin tempat acara beda lagi gue belum hunting lampunya hei hei ayo yang punya usaha barang-barang antik ataupun barang-barang recycle dari lampu-lampu gantung kirim kayak mau borong kirim oke ini kita lihat kesini yuk ini juga ini pun akan dilakukan juga guys ini semuanya kesini juga nih guys yuk pengerjaan penghitaman atap dan juga nanti akan ada kayu-kayu akan mulai dipasang juga oh ini kabar-kabar udah mulai dipasang ya kabel oh alhamdulillah ya malam juga gue tadi mami sini udah kelihatan itu tinggal dipasanginya doang wow mulai berkonsep dari awal juga berkonsep ini mulai penyelesaian lebih detail karena kalo kesalahan dikit ini bahaya efeknya bisa gede juga coba lanjut oke guys proses pendopos sampai disini dulu ya gimana ide dari mas Dwi lumayan oke juga nih untuk mendesain langit-langit area kandang dan juga parkiran kita tunggu perkembangan berikutnya ya bye-bye assalamualaikum musik selamat menikmati selamat menikmati